video hari ini menurunkan resolusi lcd, bisa menaikan fps atau tidak di game. ok, mari kita langsung saja ke video nya. ok, balik lagi dengan, sepertinya tidak perlu kenalan lagi. soalnya bosen, narator di channel ini hanya satu, hanya bang ojan doang. hanya satu dan tidak akan pernah ganti. ok, malam seperti ini lagi pada apa ini? ya, daripada ngelamun dan kalian nonton video yang tidak jelas, mendingan kita cari ilmu saja. nah, di video hari ini saya mau membahas tentang resolusi lcd android. ada user yang bilang, menurunkan resolusi di android itu bisa menaikan fps di dalam game. sebenarnya saya sudah lama banget menggunakan trik ini dan saya terapkan di semua game sampai sekarang. tapi kalau kalian punya pendapat dan referensi lain dan menyangka apa yang saya sebutkan di video ini salah, itu tidak apa-apa. kan pada dasarnya android itu pasti berbeda-beda ya pendapatnya. karena android itu sesuai dengan selera. jadi selera A dan selera B pasti akan berbeda. dan pendapat A dan B juga pasti berbeda. sebenarnya menurunkan resolusi di android itu memang benar 100% bisa menaikan fps bahkan menstabilkan. tapi tidak bekerja di semua game. apalagi untuk game-game online. ini sudah saya tes, saya coba diturunkan ke resolusi yang rendah. dan saya coba bermain game pubg dan saya coba bermain game ml. pas saya coba terapkan dan saya buka game, itu sama sekali tidak ada perubahannya. bukan karena salah settingnya. tapi karena game yang sekarang itu punya kode atau script untuk mereset. jadi saat kalian pakai modul magisk, pakai tweak atau menurunkan resolusi lewat build prop. semuanya akan tereset di saat kalian membuka game. itu alasannya kalian sudah ganti modul magisk, kalian sudah ganti tweak. tapi saat kalian buka game pubg itu sama sekali tidak ada perubahan. atau fps nya itu setak disitu saja. mungkin kalian sudah tidak asing dengan aplikasi yang namanya gel tools. nah di dalam aplikasi gel tools itu ada settingan untuk menurunkan resolusi dan untuk menurunkan tekstur. nah sedangkan kalian menggunakan gel tools pasti 100% kena band. jadi saat kalian menurunkan resolusi menggunakan build prop atau modul magisk. ya otomatis bakalan di reset oleh game pubg nya sendiri. jadi jawabannya menurunkan resolusi di android bisa menaikkan fps di saat kalian main game. memang 100% bisa. tapi tidak semua game. menurunkan resolusi di android itu ada kelebihannya. makanya dari dulu sampai sekarang saya selalu pakai cara ini. kalau misalkan kalian turunkan android kalian akan lebih adem. android kalian akan lebih semut. android kalian tidak cepat panas. makanya kalau misalkan kalian user game. saya saranin kalian turun saja. tapi jangan terlalu rendah. sedikit saja. tapi dibalik kelebihan menurunkan resolusi di android. ada kekurangannya juga. nah untuk kekurangan menurunkan resolusi di android. icon yang ada di home atau misalkan di menu awal. itu menjadi besar. jadi untuk kalian yang tidak terbiasa. mungkin akan lebih aneh yang melihat home nya menjadi besar. ada beberapa user yang tidak masalah dengan tampilan seperti itu. dan ada juga beberapa user yang tidak nyaman. tapi itu terserah kalian. saya hanya menyarankan saja. mungkin kalian masih ada penasaran. bagaimana caranya menurunkan resolusi di android. apalagi kalian menggunakan android 9 dan android 10. saya sudah mencoba menggunakan aplikasi dpi changer. tapi malah gagal. pas saya tes. malah bug di bagian screen nya. sebagian screen bisa di tekan. dan sebagian lagi mati. jadi tidak bisa di restore. oke. mendingan langsung saja kita ke tutorial nya. kalian bebas bisa menggunakan file manager apapun. yang penting bisa edit build prop. disini saya pakai route explorer. kalian harus berada di folder root. kalian gulir ke bawah. kalian cari folder yang bernama system. kemudian gulir lagi ke bawah. ada build prop. kalian tekan saja. kemudian kalian tekan titik 3 di atas kanan. open in the text editor. dan kalian cari baris kode yang bernama raw lcd dan cv. kalian gulir ke bawah. sampai menemukan kode nya. ini urutannya tidak terlalu bawah. saya sangat temen untuk mencari kode. di barisan kode yang banyak seperti ini. pusing. ini sudah terlihat ada raw sf lcd dan cv. 320. saya mau diubah menjadi 300. saran saya. ganti ke angka 300 atau 320. kemudian kalian save. sebelum keluar. kalian pastikan dulu kode nya sudah diganti. dan sudah sukses. kalau sudah selesai. kalian tutup saja aplikasi root explorer nya. kemudian kalian pergi ke setting. nah buat kalian yang belum mengaktifkan opsi pengembang. kalian bisa ikuti cara yang ada di video. kalian masuk ke about phone atau tentang telepon. kalian cari build number. dan kalian klik aja 7 kali. sampai memunculkan opsi pengembang. ini buat yang baru pertama kali. tapi kalau misalkan sudah pernah. ya tidak akan muncul lagi. kemudian kalian klik system. kemudian klik lagi advance. di gulir ke bawah. ada developer option atau opsi pengembang. nah di bagian opsi pengembang. kalian gulir saja ke bawah. urutannya ada di paling bawah. nama pengaturannya adalah smallest. smallest white. nah ini sudah ketemu. ada 400 dp. nah kalian ubah dan kalian turunkan. disini kan angka nya 400. saya mau diturunkan ke angka 320. kemudian kalian tekan ok. sebenarnya angka bebas. tergantung kalian nyaman nya di angka berapa. nah kalau misalkan sudah kalian save. semuanya akan berubah menjadi besar. dari icon yang ada di home. dari tulisannya. dan dari pengaturannya juga. semuanya berubah menjadi besar. sebenarnya angka disesuaikan saja. tergantung kenyamanan kalian. kalau misalkan kalian nyaman nya besar. di angka 320. kalian set saja ke angka 320. jika sudah kalian set. kalian tes bermain game. terus kalau kalian mau main game apa. di jamin dah pasti ada perubahan. perubahan nya besar banget. android kalian lebih adem. tidak cepat panas. baterai nya juga tidak cepat. dan disaat kalian membuka aplikasi juga. bahkan lebih respon. ini cocok banget buat user yang tidak mau. dan tidak ingin android nya cepat panas. oke cukup sekian saja. tutorial atau tips. dari bang ojan. dan sudah terjawab. apakah menurunkan resolusi. di android itu. bisa menambah fps. dan bisa menstabilkan fps. di dalam game. dan sudah saya jawab. dan semoga saja video ini. bisa bermanfaat ya bro. buat kalian. nah kalau misalkan kalian suka dengan videonya. silahkan kalian like. subscribe. dan jangan lupa share ke teman kalian juga. jika ada kekurangan. kesalahan. atau kekeliruan. di dalam video. silahkan diperbaiki saja bro. mungkin bang ojan nya belum nyabun. jadi agak error. nah kalau misalkan kalian. mengalami bug. error. atau whatlock. dan sejenisnya. dan tidak bisa menyelesaikannya sendiri. silahkan kalian DM saja di instagram. oke. saya harus pamit dulu. karena sudah malam. sampai ketemu di video selanjutnya. bye bye. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.